Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya saya Rasmus Patroni Sinjuranto di channel rupaku dan episode My Diary 2 oh ya kali ini saya akan memberikan tips bagi membutuhkan tips menjelaskan topik mengenai tidak berputus asa dan bersyukur karena sebenarnya jadi gini kita kan biasanya tuh kita di dunia ini kan sering melakukan sesuatu dengan dua cara dengan masa senar, masa-masa sulit kita masih seperti kita tuh sedang memiliki masa-masa senar masa-masa sulit, baik itu orang terkaya atau miskin, keadaan yang baik nah pokoknya seadanya itu kita kan harus sudah berputus asa seperti pengalaman saya ini selama pertama kalian pun nonton eh kan ternyata kan ada suara sedikit, saya berusaha untuk mudah-mudahan, tapi saya itu tidak berhasil karena ada beberapa alasan, nah itu tuh masalah sulit saya, nah kebetulan masa muda saya ini saya bisa kembali menikmati masa-masa SMP aku ya masa SMP aku yang berputus dalam ya sebalik 10 tahun lalu nah, balik ke masa sulit jadi saya mau luskan untuk menolong filmnya lewat dari website biasa saja dan menyimpannya di Google Drive kenapa? kan kalau kita kesulitan melakukan suatu karena kenapa saya melakukan ini? karena saya itu menahan diri dari sikap menahan diri dari sikap panik kemudian juga kan karena itu TV Parabola yang sekarang itu kan ada beberapa channel yang hanya bisa dan yang seadanya saja sehingga channel yang bukan dari Next Parabola itu bisa paksa harus disemukan output date tapi insya Allah nanti kalau misalnya ayo dapat rezeki lagi kita bisa perbaikinya ya bukan gak pernah salah penting gak gak penting ini kayaknya keinginan mereka itu takut nah, tidak lengkap nah sehingga jadi detailnya seperti itu nah kejadian tersebut mengingatkan kita dengan semua pelajaran itu tidak berputus asa dan bersyukur dengan keadaan yang seadanya saja ya misalnya keadaan uang keadaan barang terus keadaan kelasan rumah yang sekarang tidak tertata dan sebagainya ada yang harus saya lakukan yang pertama adalah ini berdoa dan tawakal jadi berdoa asal sholat tawakal ini merupakan satu cara penting untuk menghindari disikap usaha ketika selamat usaha ya misalnya kita kesulitan untuk misalnya membungkul karena pelajaran waktu itu karena sakit ya tawakal itu ya tadi nantikan saya dan tepaksikan saja sholatnya asalkan kalau putus asa keluarga sakit ya seperti tadi pagi saya itu kan sampai tidak bisa tidur tenang lagi ya karena sakit kerut jadi saya itu tidak tenang panik jadi saya itu terpaksa harus bersabar buang lebih besarnya kemudian yang kedua ini berpikir terlebih dahulu kalau tidak berpikir itu berpikir sebuah pertindahan ini penting sekali untuk menghindari ketika pertukus asa adalah supaya kita bisa membaca instruksi terlebih dahulu sebutkan sesuatu agar segera-segera menjadi mudah kalau kemudian ketika-ketika kita merasakan sesuatu yang kesulitan itu bersyukur saja tidak boleh terlalu panik terus kita setelah bersyukur supaya misalnya kalau karena HP-nya masih beres nah aku tuh biasanya kalau misalnya saya terus saya suka bersyukur dengan ada seadanya aja asalkan di lain pelajaran yang paling berharga itu adalah jaga agar tidak cepat memburu jadi itu bersyukur aja dengan keadaan yang seperti ini kemudian yang keempat yang harus aku lakukan untuk menghendiri dan berputus asa adalah kalau misalnya lagi shock misalnya karena mati lampu kan tadi kan kemarin itu kan kan kemarin tidur yang lalu kan mati lampu nih di atau aku ingin tidur panik tapi saya tuh gak pernah berputus asa karena kan saya tuh dalam keadaan terdiam jadi kalau itu terima saja dengan seadanya nanti yang suatu saat kedepannya agak sebaik dan yang terakhir dan paling penting adalah sabar sabar itu adalah kan kunci dari keberhasilan jadi kalau kita selalu sabar misalnya sabar bukan apa-apa kalau keadaan kerusak ataupun berputus asa kita harus sabar harus sabar harus tenang sabar terlebih dahulu supaya nanti pada saat itu masalahnya bisa cepat selesai bisa teratasi karena kalau tidak tidak sabar kan kan gak sabar itu tidak memisahkan masalah karena dengan sabar dan tidak memperlukan asa kita harus tetap berusaha semaksimal ataupun semimam mungkin karena nanti lama-lama akan berhasil akan berhasil pada waktu dengan salah sendiri ataupun dengan dengan tanpa usaha dengan seperti itu harus dengan sabar dan hati terutama ketika sakit harus dengan sabar misalnya aku pernah sakit panas aku tuh jadi gak bisa bekerja jadi gak bisa bekerja bikin vlog ya itu harus sabar supaya nanti banyak berdoa juga supaya bisa cepat sembuh atau seperti biasa apapun doa yang untuk orang sakit untuk bisnis itu semuanya kaki bisa diangkat sama Allah harus bersyukur dengan kondisi apapun baik di diri ataupun apapun harus tetap tidak berusaha karena takut dan gak harusnya takut terhadap sesuatu yang buruk yang gak mungkin ataupun ditambah-tambah lagi dengan menghayal prediksi yang bukan-bukan karena seperti yang gue bilang tadi memprediksi atau menghayal sesuatu yang bukan-bukan itu sama hal dengan sikap berbohong yang tidak disukai oleh-olah nah ini penting ya untuk para netizen jangan pakai bohong oke untuk video kali ini juga bisa manfaat dan jangan lupa sebiasa follow sosial media aku komen dan juga subscribe channel aku yang kalian bawa sini untuk betul apa sih yang kalian lakukan untuk mencegah diri sikap berputus asa dan tak bersyukur dengan kalian yang seadanya baik itu diri kalian sendiri ataupun terhadap kalian sukai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh